Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar menurunkan tim khusus menyelidiki tawuran remaja yang terjadi dini hari tadi. Kejadian itu diketahui terjadi di desa-desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Senin 27 Maret 2023, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Melalui tim khusus tersebut polisi akan mencari tahu siapa saja yang terlibat termasuk dalang yang menjadi provokator tawuran itu bisa terjadi. Akibat tawuran tersebut, diketahui tiga orang mengalami luka-luka, dua orang berasal dari desa Cilandak. Dan satu orang berasal dari kelompok yang melakukan penyerangan, belakangan diketahui, tawuran itu terjadi karena adanya ajakan via pesan WhatsApp kepada kelompok remaja dari luar desa Cilandak. Pesan itu berisikan ajakan bahwa akan dilakukannya perang dengan pemuda di desa Cilandak. Di sisi lain, di awal Ramadan 1444H, Marak terjadi aksi meresahkan para remaja di Indramayu, mulai dari perang sarung, balap liar, hingga tawuran, sebagai upaya antisipasi polisi pun lebih menggiatkan lagi patroli di tengah masyarakat, terutama di jam-jam rawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!